Polres Magetan menggelar operasi patuh Semeru selama 2 pekan hingga tanggal 26 Juni 2022. Sasarannya pelanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm SNI dan melawan arus. Namun untuk penindakannya, Polres tidak mengandalkan razia di jalan, akan tetapi memprioritaskan penindakan dengan mobil incar. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Magetan menyiapkan 2 unit mobil incar untuk mengawasi pengendara yang melanggar lalu lintas. Selama operasi patuh Semeru tahun 2022 ini, mobil yang memiliki 4 kamera pengintai ini akan keliling mengincar para pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas. Bagi yang melanggar, maka akan terekam. Selanjutnya, surat tilang akan dikirim ke alamat sesuai data kendaraan. KPU Satlantas Polres Magetan Ibtu Suyadno mengatakan, sasaran operasi patuh pengendara motor yang tidak memakai helm SNI melawan arus pengemudi bawah umur. Bermain handphone saat mengendara, kendaraan odol, dan lainnya. Untuk penindakan memang diprioritaskan menggunakan mobil incar yang tidak terdeteksi lewat mobil incar, akan dilakukan dengan manual. Modal penindakan contohnya yang rumbungan atau odolnya karena tidak terpantau atau tidak terpantau dengan adanya penindakan incar, itu bisa ditindak secara manual. Kemudian, yang tidak mengakai helm, dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan penindakan dengan incar. Akan tetapi, penindakan saat ini dipertegas dengan penindakan menggunakan kendaraan incar. Berarti fokusnya ke mobil incar ini penindakannya? Betul sekali, fokus ada penindakan secara incar. Di Magetan sudah ada dua kendaraan incar yang kita gunakan untuk penindakan di lapangan. Operasi Patuh Semeru 2022 digelar selama dua pekan sejak tanggal 13 Juni hingga 26 Juni 2022 mendatang. Operasi Patuh diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas.